Masih ada masih bersama kami di Hidup Sehat dan kita masih ngebahas seputar ikan-ikanan dan kali ini ikannya adalah ikan teri. Kecil-kecil cabai rawit katanya dokter Ida dan sekarang kita masuk ke fakta mitos yang belum terjawab yaitu apakah mengkonsumsi ikan teri itu, itu bisa membantu kesuburan pria. Fakta atau mitos dok? Ya ini mitos. Mitos! Kenapa juga ya? Ini beredar, beredar karena ini mirip-mirip dok. Ini mirip apa? Banyak kak ya. Apakah itu menambah kesuburan atau tidak ya? Itu mitos ya. Kok bisa mitos dok? Ya gini, ikan teri ini kalau kita bicara mengenai kesuburan artinya di sana biasanya ada unsur-unsur yang fitohormonal ya. Kalau pada wanita mungkin yang dikenal fitoestrogen. Nah pada laki-laki mungkin kita butuh unsur fito-fito yang sifatnya androgenic atau sifatnya testosterogenik. Kita ada dok, dokter fito dok. Oh itu beda lagi? Tapi ternyata di ikan teri ini tidak ada unsur-unsur yang mengarahkan ke hormonal seperti itu. Mereka lebih kaya akan protein dan omega-3. Bisa jadi persepsi awam karena dia tinggi omega-3. Omega-3 ini bagus sekali menekan efek inflamasi atau peradangan yang ada dalam tubuh kita. Nah diduga mungkin pikirannya orang awam karena mereka yang tidak subur mungkin proses inflamasi dalam tubuhnya tinggi dengan pemberian ikan teri ini ikut menekan proses inflamasi. Itu lebih ke arahnya situ ya dok? Ke arah situ. Tapi kalau langsung efek hormonal seperti itu, pastinya tidak. Baik dok, terima kasih dok. Fakta mitos berikutnya dokter. Kayaknya ini banyak ibu-ibu atau wanita yang tertarik ya dengan fakta mitos ini nih. Katanya konsumsi ikan teri ini baik untuk menjaga kesehatan kulit dan juga untuk mencegah jerawat dan penuaan dini atau periput. Ini fakta atau mitos dok? Oh, jadi konsumsi teri sebanyak-banyaknya. Oh, bisa dok. Karena dia kayak omega-3 dan juga banyak vitamin. Tadi saya sebutkan ada vitamin A, kemudian vitamin B1, B2, B3, dia ada di situ. Dan semua efek-efek vitamin maupun omega-3 itu mempunyai efek sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan kulit. Nah, itu apakah bisa digerus gitu dok? Maskerin? Oh, enggak. Ini semua harus jalurnya dimakan. Tapi bukan berarti juga dimakan, jadi setiap hari makannya teri itu semua dok ya. Tetap harus terimbang. Jadi itu bisa mendapatkan manfaatnya dok? Jadi kita selang-seling. Jadi misalnya hari Senin, kita maunya ikan teri ya. Udah hari Senin kita dapat keuntungan ikan teri. Kemudian hari Selasa nanti pilih lagi jenis ikan lainnya. Nanti hari Rabu boleh dengan daging ayam. Hari Kamis mungkin kembali ke ikan. Nanti Jumat boleh ke daging. Jadi kalau makan bisa bervariasi. Betul. Nah dok, tapi aku bertanya, ini kan ada tadi ada usur garamnya gitu kan dok untuk mengawetkan ini. Itu gimana tuh dok? Apa garamnya apakah bisa membuat orang yang mungkin hipertensi gitu dok? Ya, gini. Bahwa itu satu tidak tuh dok? Baik. Jadi kalau bicara ikan teri, maka yang terbaik sebetulnya ikan teri basah. Cuma mendapat ikan teri basah di pasar itu tidak mudah. Tidak selalu ada. Ada musimnya juga itu ya. Kalau pas ada bagus ini pilihan pertama. Tapi kalau tidak ada, terpaksa kita bisa menggunakan yang garam ini yang sudah diasinkan. Cuma ingat ya, kandungan garamnya tinggi. Dalam kondisi basah pun ikan teri basah mengandung natrium, mengandung garam. Ya, meskipun jumlahnya tidak setinggi yang diawetkan. Oleh karena itu, cara mengsiasati dicuci bersih dahulu. Jadi jangan begitu, ini oh ya kering-kering. Cuma dioprak-oprak, kemudian langsung digoreng. Kalau makin digoreng kan makin konsentrit, makin pekat. Sehingga kadar garamnya juga menjadi makin pekat. Ini harus dicuci dulu, direndam yang bersih kira-kira satu jam, baru kita olah. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Jangan sampai main langsung, masak aja begitu aja ya. Jadi dicuci dulu. Supaya itu, apa mungkin, kandungan garamnya berkurang ya. Berkurang ya. Nah, fakta-kandungan selanjutnya, konsumsi ikan teri itu bermanfaat meningkatkan kecerdasan otak. Fakta, Pak Itas, dok? Ya, ini fakta. Fakta. Jadi kalau kita bicara ini, karena dia kandungan omega-3, EPA dan DHA. DHA itu bagus sekali untuk perkembangan otak anak. Makanya dalam makanan anak-anak, sering sekali kita tambahkan ikan teri. Misalnya dibikin seperti nasi tim ya. Kita suka tim dengan ikan teri basah. Tapi ikan teri nasi ya, yang tidak ada durinya seperti ini. Kalau ini masih ada durinya. Kalau ikan teri nasi yang mana, dok? Yang kecil, yang halus seperti ini. Nah, ini hampir durinya. Nah, ini enak ini ikan teri nasi kayak begini nih. Tapi yang basah ya. Tapi yang basah. Kalau ini kan soalnya yang diawetkan, dihasilkan gitu ya. Nah, ini dapat omega-3-nya segini, sudah ada omega-3-nya manfaatnya? Sudah ada. Sudah ada segini aja? Sudah ada. Meskipun jumlahnya hanya 0, sekian miligram ya. Oke. Tapi untuk dapat dilanfaatnya DHA-nya biar bagus, berapa banyak tadi? Satu sendok makan. Satu sendok makan cukup ya, dok ya. Oke. Kita lanjut juga pertanyaan. Dari kan dokter bilang nih, ikan teri ini kan dia sudah ada tulang-tulangnya, dok ya. Kita makan sama tulang-tulangnya. Nah, kalau misalkan untuk orang tua untuk mencegah kropos, tulang kropos, itu bagus atau tidak, dok? Bagus sekali. Karena kandungannya dalam 100 gram ikan teri itu mengandung kira-kira 1000 miligram kalsium. Wow, lumayan itu ya, dok ya. Bagus. Kebutuhan kalsium orang dewasa, apalagi orang tua, sekitar 1000-1200 miligram per hari. Artinya, dengan konsumsi si ikan teri basah ataupun ikan teri kering ini aja, sudah mencukupi sebetulnya kebutuhan hariannya. Hampir mencukupi. Oke, baik dok. Nah, sekarang mungkin dok kasih tipsnya dong, dok. Dan juga supaya bagaimana mengolahnya untuk kita mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari ikan teri ini. Baik. Jadi, kalau bicara ikan teri, ini adalah ikannya orang Indonesia. Jadi, nggak usah jauh-jauh mencari ikan yang dari luar dengan harga yang luar biasa melangit. Nah, cukup menggunakan ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolahnya? Nah, yang terbaik adalah pilih ikan teri basah. Ikan teri basah. Ikan teri basah, hati-hati kalau ukurannya makin besar seperti ini, artinya dalamnya ada komponen tulang. Jadi, perhatikan baik-baik pada anak-anak. Nah, kalau pada orang dewasa, dengan digoreng atau diolah seperti itu, tapi jangan terlalu lama, atau dengan cara di oven atau dipanaskan, otomatis tulang-tulang halus seperti ini ikut menjadi tulang lunak atau rapuh. Tahu ya, ada ikan yang tulang lunak. Nah, ini bisa dikonsumsi. Nah, yang kedua, kalau ingin menggunakan bentuk yang diawetkan atau ikan teri asin, ingat cara mengolahnya. Jangan langsung dipakai karena kandungan garamnya cukup tinggi. Jadi, dicuci dulu. Nah, cucinya berapa lama, tergantung kita ingin mendapatkan garam yang masih berasa atau garam yang betul-betul sudah minimalis. Kalau ingin mendapatkan garam yang minimalis, maka direndam kira-kira satu jam. Habis itu dicuci kembali, baru boleh diolah. Oh, luar biasa dokter. Karena dok, sebagai perwakilan dari ibu-ibu ya dok yang suka masak juga di dapur, nah ini agak bingung dok sebetulnya. Memilih ikan teri yang fresh nih, gimana sih cara pilih yang fresh, yang bagus itu dilihat dari apanya tuh dok? Nah, ikan teri yang fresh berarti yang basah ya. Basah. Kalau ikan teri yang mungkin diasinkan tapi bagus dok? Ya, kita pilih warnanya nih biasanya. Kan kadang-kadang kita suka lihat di pasar nih, warnanya putih sekali. Nah, jangan yang menggunakan yang putih seperti itu. Nah, kadang-kadang kita khawatir sudah dibersihkan sekali ya menggunakan pewarna putih dan sebagainya. Nah, jadi digunakan yang warna-warna seperti ini nih, warna alaminya dia ya. Ini kalau yang sudah diawetkan. Nah, kalau yang segar, lihat tuh di pasar itu sering sekali ikan teri basah, yang teri nasi yang kecil-kecil, itu kadang-kadang bentuknya itu masih kelihatan, masih kelihatan selembar-selembar seperti ini, masih utuh seperti ini. Utuh ya? Ya, dan pilih yang bentuknya masih kelihatan. Masih utuh, oke. Kadang-kadang ada yang bentuknya sudah seperti bubur, sudah tercampur. Betul, betul. Nah, itu yang kurang segar. Yang kurang segar. Kalau misalnya udah kayak bubur seperti itu ya. Yang sudah ngegumpel. Ya, yang sudah ngegumpel begitu ya. Itu biasanya sudah kurang segar. Yang terbaik adalah yang bentuknya masih utuh nih ya. Kelihatan ikannya masih satu-satu ya. Baik. Itu yang terbaik kita pilih. Baik, dok. Terima kasih banyak. Ini rumah masingnya luar biasa sekali. Aduh, abis makan seperti ini enak banget nih ya. Apalagi sebelum makan nih, kita mandi dulu ya kan. Iya dong, mandi kan bikin segar ya, Kak Bekti. Apalagi ini mandinya pakai air dingin. Atau air panas ya. Nah, kalau aku tuh pakai air panas kan. Di rumah aku ada pakai air panas kan. Maaf, gaya ya gitu ya. Kalau dokter sendiri pakai air panas atau air dingin? Aku karena di Bandung dingin ya. Jadi agak pakai air anget. Kalau di gerak pakai air dingin lah ya. Nah, kita akan membahas nih, kalau di sini yang pemirsa, lebih siap lah nih pakai air dingin atau mandi air panas sesaat lagi. Jangan kumpulan-kumpulan tetap di Hidup Sehat.